Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di meja kerja Fabrian Sefi dan pagi hari ini aku akan eksekusi kembali cemilan dari olahan Bahan singkong yang rasanya sangat renyah dan tentu saja sangat kuri Oke, ikuti aja langsung video berikut ini Check it out! Oke, dan kemudian kita akan memasak singkongnya sampai matang dan sampai lembut dan empuk tentu saja Oke, kita tunggu singkongnya sampai matang Nah, ini singkongnya sudah matang dan empuk Oke, kita matikan apinya Dan kita akan menghaluskannya Nah, ini singkong yang sudah matang Kemudian kita akan menghaluskan singkongnya sampai halus Ini singkong yang sudah dihaluskan Jadinya seperti ini dan kemudian kita beri bumbu-bumbunya Kebetulan perumul Kemudian kita masukkan bawang kurpi yang sudah dihaluskan Biar rasanya wangi dan kurih Oke, kemudian kaldu bumbu-bumbunya Boleh kaldu sapi, boleh kaldu ayam Dan ini merica secukupnya menurut selera Dan kita masukkan tepung maizena Dan kita masukkan tepung maizena Nah, ini adonannya sudah selesai dan kita akan mencetak adonannya Oke, sekarang kita akan mencetak adonannya Kita ambil adonan Kemudian kita rolling pin Kita tipiskan Nah, ini sudah tipis Dengan ketebalan 2 mili Biar hasilnya nanti renyah Untuk cetakannya tergantung selera Aku menggunakan cetakan bentuk Helix Atau oval Nah, seperti ini Oke, kita menggakuri sedikit tepung maizena Biar tidak lengket Satu sama lain Dan kita akan menikannya di atas loyang seperti ini Nah, ini guys Untuk ketebalannya segini nih Tipiskan Seperti kerupuk Seperti adonan kue bawang Tapi bahannya Berbeda Oke, nah seperti ini Dan kita akan selesaikan Cetak mencetaknya sampai selesai Dan ini untuk Bentuk yang kedua Kita akan menggunakan spatula Nah, seperti ini Untuk bentuknya bebas berkreasi Kita luruskan Seperti ini Dan bentuk kotak Nah, seperti ini Nah, ini untuk bentuk yang ketiga Bisa juga persegi panjang Nah, seperti ini Semuanya tergantung selera masing-masing Oke Sudah selesai deh Mencetaknya Dan kemudian kita akan menggoreng Keripik singkongnya Disini sudah Disiapkan minyak Yang sudah dipanaskan Oke, kita coba dulu Apakah sudah matang Oh, dan ternyata sudah Kita kemasukan Sikongnya Kita goreng dengan api yang sedang Nah, kita goreng sampai matang Dan keripik singkongnya Dan keripik singkongnya Renyak tentu saja Kita aduk-aduk Biar matangnya merata Nah, ini sudah matang Dan kemudian kita angkat Keripik singkongnya Ah, ini sudah mutua S��民akan selamat menikmati kemudian kita akan memberi bumbu keripiknya biar rasanya tambah duri dan endulita kita akan membumbui untuk keripik yang rasa original untuk keripik originalnya aku hanya mempergunakan ini kaldu bubuk dan kita taburkan di atasnya kemudian kita campur sampai kalunya bersampur rata dadah nah ini dia hasil akhir dari keripik singkongnya yang sangat renyah dan gurih oke thank you yang sudah dukung channelku dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan komennya tentu saja jangan lupa tanda loncengnya oke thank you udah ada bye-bye assalamualaikum bum bum bum